Halo, nama saya Agung Hikmat, saya tenaga ahli di kantor staf presiden. Sehari-hari saya mengerjakan beberapa portfolio yang terkait dengan modernisasi pemerintahan. Salah satunya adalah tata keluar data dan terbukaan informasi. Satu Data Indonesia itu adalah sebuah upaya pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur kebijakan. Dalam arti, bagaimana caranya pemerintah bisa memproduksi data yang lebih berkualitas untuk menghasilkan perencanaan dan kebijakan yang lebih berdampak pada masyarakat. Satu data ini sendiri berawal dari filosofi yang namanya open data. Dulu kita tergabung di dalam satu kerjasama multilateral, open government partnership. Dan kita di sana banyak bicara tentang open data. Gimana data itu bisa dibuka ke masyarakat, data itu machine readable, dan data itu bisa dibagi pakaikan di antara pemerintah sendiri. Nah, pemerintah berpikir mungkin selain open data, kita pun perlu memperbaiki kualitas datanya. Maka kita beranjak dari yang namanya open data ke satu data. Gimana pemerintah menghasilkan data yang lebih kualitas, selain berkualitas, dapat dibagi pakaikan baik antara pemerintah ataupun kepada pemerintah. Pada dasarnya, kebijakan satu data ini sempat dituangkan dalam publikasi pemerintah yang disebut dengan cetak biru satu data. itu membahas bagaimana sih sebenarnya pemerintah bisa menata mengelola datanya baik dalam pemerintah itu atau di antara kementerian, lembaga, dan daerah. Dokumen tersebut bisa langsung digunakan untuk mengelola data lebih baik. Dan di daerah sendiri pun saya dengar salah satu di antaranya pemerintah DKI sudah mengeluarkan peraturan gubernur terkait dengan open data. Itu juga bisa menjadi proksi dalam mengerjakan satu data. Tapi tentunya terkait dengan perpres ini, kami optimis perpres ini akan segera diluncurkan mungkin tahun ini karena sudah sampai di tahap kesepakatan antar menteri sebelum dinaikkan ke presiden. Karena sifatnya tata kelor data ini mengubah pola kerja birokrasi, maka yang akan terdampak oleh perpres ini efektif semua kementerian, lembaga, daerah yang melapor kepada presiden. Karena peraturannya diatur di dalam peraturan presiden. Selain itu juga peraturan ini sedikit banyak akan berdampak kepada publik karena publik akan mendapatkan benefit dari aspek keterbukaan yang diatur di dalam peraturan presiden ini. Meskipun kalau kita bicara lebih spesifik, ada beberapa kementerian yang mendapatkan mandat untuk menjadi bagian dari Dewan Pengarah Penyelenggaran Satu Data ini. Untuk memastikan penyelenggaran Satu Data ini akuntabel, ada yang mengelola, ada yang memonitor, dan ada yang mengevaluasi. Ya, tentu kami berharap dengan adanya Satu Data ini memperbanyak data yang dipublikasikan. Meskipun fokus dan tekanan di dalam perpres ini lebih banyak mengenekankan perbaikan kualitas data. Tapi tentunya seiring dengan perbaikan kualitas data dan mandat untuk menyebarluaskan, semakin banyak data yang akan masuk ke dalam portal.